Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini adalah video part 2 tentang menu-menu yang untuk bekal praktis ya terutama bekal sekolah dan kerja langsung aja kita masuk ke menu ketujuh video part satunya sudah mbokser ya selamat mengikuti pertama 500 gram ayam dada tanpa tulang kita bersihkan dengan garam ya setelah dibaluri garam nanti kita akan cuci bersih setelah dituci bersih kita potong-potong setipis mungkin ya ini mbok sedang menggunakan pisau dari stain cookware ini adalah stain titanium blade ini keren banget satu setu isinya ada 4 pisau satu gunting dan ada asahannya ya ini lebih tajam anti karat dan ini gagangnya pakai kayu lanjut kita marinasi ayamnya dengan satu sendok makan kecap asin dua sendok makan saus tiram tiga sendok makan kecap manis satu sendok teh kecap inggris satu sendok teh lada bubuk dan seperempat sendok teh kaldu bubuk kita campur semua bahannya setelah dicampur rata nanti akan kita diamkan kita biarkan minimal 10 sampai 15 menit nah ini mbok tidak pakaikan garam ya karena saus tiram sudah membawa rasa asin dan gurih begitu pun kecap asin dan kaldu bubuk kita baluri sampai rata lembar demi lembar ya kalau ada yang lumpuk dipisah lalu kita diamkan 10 menit 10 menit kemudian tumis 2 siung bawang putih cincang 1 ibu jari jahe dan setengah buah bawang bombay ini bawang bombaynya kecil ya seperempat buah ya seperempat sampai setengah buah setelah wangi layu baru kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi kita masak tanpa menggunakan air ya karena akan kita jadikan untuk isian nasi burgernya tes rasa terlebih dahulu sudah oke kita masak lagi sampai kering ya ini jahenya setelah hampir matang kita harus buang biar nanti tidak tergigit nah ini terlihat ya ada kuah kaldu ayamnya ini akan kita masak sampai kuahnya habis terserap kembali ke dalam daging ayamnya nah seperti ini hasil akhirnya aromanya wangi banget garing kering tidak berair udah gitu aja siapkan nasi seperti ini lalu beri tengahnya ya tengahnya dikasih ayam setelah nasinya dirasa cukup ya jadi satu porsi dibagi dua setengahnya kita jadikan alas seperti ini atau lapisan bawah lalu kita masukkan daging ayamnya ini jatuhnya seperti ayam panggang ya rasanya aromanya dan cita rasanya seperti ayam panggang teriyaki ini satu resep ini bisa untuk lima ya maaf empat empat porsi ayam burger atau ayam gigit beri sayuran yang ada timun kalau ada mau diganti sayuran lain boleh banget lalu diberi mayonaise saus tomat saus sambal jika suka pedas setelah itu langsung kita masukkan lagi atau kita timpa kita tutup dengan nasi separuh porsi ini isinya banyak banget ya kita tekan-tekan biar padat sehingga tidak mudah ambiar setelah itu kita letakkan ke atas kertas nasi kita bungkus nah seperti ini penampakannya hasil akhirnya kita masukkan ke dalam kertas seperti ini ini seperti jajan ya rasanya enak dan hemat alat ya jadi tidak memerlukan memerlukan box nasi bahannya 750 gram buncis sudah dicuci bersih ya dan ini bumbunya 11 buah cabai hijau 5 siung bawang putih dan 9 siung bawang merah terbalik ya 9 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah ini buncisnya dipotong-potong seperti ini disayat lalu dipotong setengah jari ya atau satu ruas jari atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing ini cara memotong buncis zaman dulu kayaknya ya nah ini bumbunya sudah diiris kemudian 750 gram ayam tanpa tulang ini pilih bagian paha ya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini biar jadinya banyak dan cepat mateng setelah itu lanjut masukkan bawang putih bawang merah gorengnya ke dalam wajan goreng sampai warnanya kuning kecoklatan ini penting biar nanti masakannya enak sedap nagih enggak enak warnanya sudah mulai kuning kecoklatan kita masukkan terlebih dahulu cabai hijaunya kita tumis cabai hijaunya sampai cukup layu setelah itu masukkan 3 sendok makan wajan ini jika ada ya kalau enggak di skip aja ditumis lagi sebentar wajan akan membawa rasa makin gurih setelah itu masukkan ayam yang sudah kita potong-potong dadu tambahkan 3 sendok makan saus tiram 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan gula merah dan 2 sendok teh kaldu bubuk serta 3 sendok makan kecap manis kaldu bubuknya 1 saset atau 1 bungkus kecil semua masuk ya udah kita masak kita goreng serang-serang-serang sampai berubah warna nanti ayamnya akan mengeluarkan kaldu kaldu sudah makin keluar warna ayamnya sudah mulai berubah keputihan tambahkan lada bubuk 2 sendok teh lada bubuk biar rasa ladanya itu kuat biarkan mendidih tambahkan 1 ibu jari jahe biar tidak enak rasanya kita kita didihkan lagi makin banyak kodu ayamnya keluar kita akan masak terus sampai benar-benar ayamnya mateng tes rasa sudah oke baru kita masukkan buncisnya kita aduk aduk kita akan masak sampai buncisnya warnanya berubah atau sampai buncisnya mateng konon kalau ayam tidak boleh setengah mateng ya nah ini buncisnya sudah mendidih kita akan buang jahenya ya supaya tidak mengganggu aroma jahenya sudah cukup kita dapatkan sekarang kita angkat kita sisikan sudah deh ini sudah mateng biar lebih nendang terakhir tambahkan 2 sendok makan kecap manis jadi total 5 sendok makan kecap manis ya setelah kecap terakhir masuk cukup diaduk sebentar warnanya jadi lebih cantik dan rasanya lebih kuat matikan kompornya dan siap disantap wah sudah gini saja disiram ke nasi tidak perlu lauk yang lainnya ayam sudah mewah banget kalau di rumah bawa mie nah ini enak banget beneran teman-teman rasanya seperti masakan ala resto yang terkenal selamat masak enak buat keluarga hari ini selain untuk makan di rumah juga dijadikan untuk menu bekal ke sekolah dan kerja kita buat sausnya dulu ya 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak dan 3 siung bawang putih ditumis sampai wangi setelah itu masukkan 3 sendok makan tepung terigu digongseng biar ambiar dan tidak bergerindil disiram dengan 500 ml air sambil diaduk-aduk biar tepung terigu yang bergerindil ambiar sambil kita didihkan nah ini sudah mendidih hasilnya seperti ini tambahkan 3 sendok makan saus barbecue ini saya beli yang kiloan dipakai lama 10 kali masak tidak habis-habis 1 kg 20 ribuan jadi ini hemat kalau untuk jualan kita aduk-aduk warnanya sudah mulai berubah tidak pucat lagi biar rasanya lebih kuat tambahkan 1 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan saus tomat diaduk ini buat pakai merek del monte kalau rasanya samaan bukan endorse tapi ini buat tambahkan juga 1 sendok teh lada bubuk biar rasanya kuat kita cobain dulu ya kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan gula merah 2 sendok makan serta 100 mili susu cair cair biar rasanya mantap udah tinggal diaduk aduk biarkan mendidih ini bisa untuk 10 sampai 15 porsi ya setelah siap kita saring agar tidak bergerindil dan saus sausnya siap disajikan kita sisikan dulu 500 gram ayam dada tanpa tulang kita akan potong potong tipis 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 500 gram atau setengah kilogram ini bisa menjadi 10 sampai 15 porsi kita akan potong setipis mungkin pisaunya harus yang tajam ya nah seperti ini sekarang kita marinasi dengan setengah sendok teh garam 1 sendok makan kecap inggris 1 sendok makan kecap asin 1 sendok telada bubuk dan 3 siung bawang putih cincang tambahkan 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak untuk pengganti telur kalau ada bisa diganti dengan 1 butir telur kita ratakan dan kita akan diamkan selama 10 sampai 20 menit kita siapkan celupannya tepung terigu terigu 5 sendok makan 1 4 sendok teh kaldu bubuk dan 250 mili air diaduk rata kalau terlalu kental boleh ditambahkan airnya selamat kita kocok nah kira-kira airnya seperti ini tepungnya adonannya jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental kita celupkan ayam yang sudah kita marinasi lalu kita celupkan kembali ke tepung terigu kalau mau tebal banget boleh dicelupkan keadonan basah dua kali tapi ini maunya tidak terlalu tebal seperti ini lalu siap digoreng dia akan menjadi keriting ya kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan karena memang ayamnya tipis jadi jangan khawatir ini matangnya pastinya ke dalam ya dan karena juga sudah kita marinasi nah hasilnya seperti ini ini boleh banget disajikan dengan cara seperti ini dipotong-potong sehingga nanti tinggal dimakan aja ini langsung diaduk dengan sausnya boleh banget ya atau langsung begini dimasukkan ke wadah lalu disiram dengan sausnya sausnya kalau mau ditambahkan pedas boleh banget ditaburi dengan cabai bubuk kemasan seperti ini udah deh nah ini ide untuk bisa jumlah berkah bisa bekal bisa juga jualan untuk isian burger seperti ini untuk bekal ataupun untuk sarapan ataupun untuk dijual di kantin sekolah ini 500 gram ayam tanpa tulang 250 gram jamur kuping pertama haluskan dulu 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah ini sudah digoreng masukkan 500 gram ayam tanpa tulang 1 buah wortel kita haluskan jangan terlalu halus kemudian masukkan jamur tiram yang sudah dicincang 250 gram tambahkan 1 sendok makan kecap asin 2 sendok makan saus tiram 1 per 8 sendok teh garam atau garam sedikit kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh sedikit micin 2 sendok teh gula merah atau gula aren kecap manis 1 sendok makan dan 2 butir telur diaduk aduk setelah kita aduk rata seperti ini kita masukkan tepung tepung tapioca atau tepung singkong 6 sendok makan lalu diaduk lagi sampai rata tambahkan 1 sendok teh lada bubuk diaduk lagi sambil dipukul pukul biar hasilnya nanti lebih kenyal setelah itu kita goreng atau panggang dengan sedikit minyak ini 1 sendok makan kita urai atau kita pertipis biar matangnya merata sampai ke dalam dibolak balik sampai warnanya kuning kecoklatan dan matang ciri-ciri kalau sudah matang itu kalau kita pukul-pukul itu buk-buk buk-buk jadi dia menggendut setelah itu sudah siap diangkat nah ini jadi bisa untuk burger isiannya daging burger kita lihat hasilnya tidak bantet terlihat berongga jadi juicy istilahnya jadi tidak bantet alias kenyil-kenyil enak 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 nah ini enak banget digaduhin pakai nasi aja udah enak tapi mau buatkan sausnya biar terasa lebih mewah 1 sendok makan minyak 1 sendok makan margarin 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah 1 ibu jari jahe ditumis sampai bawang putih wangi 2 sendok makan tepung terigu digong sereng nah ini biar mantap nanti sausnya tidak akan encer ya kalau pakai tepung terigu setelah digoreng serang 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 wangi baru kita masukkan 300 ml air biarkan mendidih kita masukkan persausannya ada 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula merah atau gula aren biarkan mendidih sambil diaduk tambahkan 1 sendok teh lada bubuk biar ada nuansa panggangnya tambahkan 3 sendok makan saus barbecue diaduk lagi masukkan wortel terlebih dahulu 1 buah wortel dipotong potong seperti ini jadinya banyak tes rasa udah mantul mantap biar creamy dan anak-anak suka tambahkan 100 ml susu cair ini tidak wajib tidak pakai tetap enak diaduk aduk aduk setelah wortelnya empuk matang baru kita masukkan buncisnya nah biar 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 ada hijau hijau hijaunya udah deh masukkan deh tuh daging yang sudah kita panggang tadi ini jadi seperti steak ya atau bistik apa-apa namanya yang penting wena nah ini bisa disantap dengan nasi atau tanpa nasi kita ganti nasinya dengan kentang rebus atau kentang goreng satu porsi bisa dua keping ya dagingnya ini jadinya banyak ya jadi 20 bulatan daging yang bisa digunakan untuk steak seperti ini atau untuk isian burger seperti ini untuk bekal ataupun untuk sarapan ataupun untuk dijual di kantin sekolah ini oke banget bisa juga kalau mau ide jualan di kantin sekolah dijadikan rice bowl seperti ini kasih saus nasi kemudian masukkan daging nya tambahkan saus lagi kasih sayuran selada atau timun atau dijadikan nasi cokot atau nasi gigit atau nasi burger seperti ini pertama ini 500 gram buncis 250 gram wortel 250 gram jagung muda dipotong-potong ya nanti kemudian akan diiris-iris 7 siung bawang putih 7 siung bawang merah dan 100 gram cabai hijau lanjut langsung kita tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris kita tumis sampai benar-benar wangi ya kira-kira 90% mateng ini penting loh supaya nanti masakannya sedap enak nagih tambahkan 1 sendok makan udang kering yang sudah dicuci biar lebih nendang terus lanjut kita osreng-osreng sampai warnanya kuning kecoklatan nah seperti ini ya wangi banget sudah makin kuning kecoklatan masukkan deh tuh irisan cabai hijau tumis lagi nah bawangnya sudah mulai kuning merata baru kita masukkan wortel dan jagung muda yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih kita osreng-osreng sampai layut wortel dan jagung mudanya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk 2 sendok makan saus tiram kita osreng-osreng lagi agar bumbunya merata setelah itu masukkan buncis yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih ini 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 jaman dulu ya mbok-mbok kita mbokku dibelah dulu baru dipotong-potong selain akan lebih meresap bumbunya juga akan jadi lebih banyak tambahkan 1 sendok makan kecap manis ini tetesan terakhir sudah habis 2 sendok teh gula dan 1.4 sendok teh garam dan sedikit micin ini gulanya mbok pakai gula arem ya biar lebih sehat katanya micinnya kalau gak suka di skip aja sudah ada kelduk bubuk udah gurih ya lalu kita aduk aduk deh kita akan masak sampai buncisnya mateng dan bumbunya merata jangan lupa di tes rasa udah mantul sih ya menurut mbok udah pas rasanya enak banget ini sebetulnya ada yang kelupaan ya daun salam dan daun daun salam dan lengkuas tapi gini aja udah enak udah mateng deh kita sisihkan dulu ya tumis wortel buncisnya sekarang kita didihkan air tambahkan garam dan sedikit minyak lalu masukkan telur ini teknik agar nanti ketika dikupas itu tidak lengket buat menggunakan setengah kilogram telur 9 butir telur bumbu halusnya 15 buah cabai dan 1 buah tomat lalu 5 siung bawang putih bawang merah diiris-iris saja lanjut kita goreng telur yang sudah kita kupas diaduk-aduk dia rata nah ini udah panas banget ya tapi tetap susah merata ini tekniknya belum dapat terus cara menggoreng telur rebus yang merata dengan sedikit minyak itu belum disabarin dibolak-balik seperti ini kelihatannya setelah dirasa cukup merata kita matikan kompornya kita angkat kita sisihkan dulu ya lanjut sekarang kita masukkan bawang merah bawang putih iris biasa ya kita akan tumis atau goreng sampai warnanya kuning kecoklatan nah seperti ini sudah wangi sudah mulai kuning kecoklatan lalu kita masukkan tomat dan cabai yang sudah kita haluskan kita biarkan mendidih tambahkan 3 lembar daun salam 3 ibu jari lengkuas setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula merah diaduk-aduk aromanya keluar campur baru kita masukkan telurnya setelah itu kita aduk-aduk terus sampai habis airnya ya biar tidak mudah basi dan bumbunya meresap nah ini ibu akan tambahkan 1 sendok makan minyak 1-2 sendok makan ya ini agar nanti untuk bekalkan biar tidak cepat basi udah gini aja matikan kompornya siap disajikan nah kalau mau dijadikan bekal jangan lupa ya turunkan dulu suhunya baru dimasukkan ke wadah atau ke dalam box biar tidak basi mendadak nah gini hari ini bawa sajikan dengan pasangannya ya pasangan itu kalau biasanya tumis seperti ini dan baladu telur dipasangkan dengan kerupuk kerupuk udang waduh udah rasanya seperti makan nasi berkat atau nasi box pertama 500 gram ayam ini sudah dicuci bersih ya dicicinya buat pakai garam lalu dibilas bersih ini ditambahkan 1.4 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada setelah itu kita baluri sambil diremas-remas supaya lada dan garam meresap sampai ke dalam setelah itu biarkan diamkan selama sekitar 10 menit lanjut 1 ibu jari jahe sudah digeprek 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah kita cincang halus kita iris-iris bawang merah bisa banget diganti dengan bombay kemudian 250 gram jamur kancing kalau di tempat mbok ya atau jamur sitake itu kita potong-potong seperti ini nah ini jamurnya di warung tukang sayur mbok beli seharga 7 ribu lanjut 1 sendok makan minyak dan 1 sendok makan margarin kita lelehkan dengan wajan yang sudah panas kemudian masukkan ayam yang sudah kita marinasi kita letakkan di bagian yang ada kulitnya terlebih dahulu ini mbok menggunakan ayam filet paha jadi banyak ada kulitnya ada lemak ini katanya enak kalau dimasak yang versi begini kita panggang atau goreng sampai kulitnya itu garing seperti ini kita balik kita masak sampai kedua sisinya sama-sama garing warnanya kuning kecoklatan merata nah ini sudah cantik banget kita angkat kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita masukkan bawang putih dan bawang merah iris serta jahe 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 nya nanti harus dibuang kalau sudah selesai masak atau sudah mau disajikan setelah kita tumis warnanya menjadi kuning kecoklatan baru kita masukkan jamurnya jamur ini paling cakep paling enak kalau kita masak jangan terkena air terlebih dahulu kita osreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini baru kita masukkan 500 mili susu cair full cream nah biasanya katanya kalau masak kayak gini pakai cooking cream tapi mbok tidak punya adanya susu cair ini saja biarkan mendidih tambahkan 1.4 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada dan 1.4 sendok teh gula jika suka tapi mbok tidak pakai gula lanjut kita tinggalkan dulu kompornya nah ini akan bawa potong-potong seperti ini karena nanti mau dijadikan bekal supaya saat dimakannya tidak susah tinggal diciduk tapi teman-teman kalau tidak untuk bekal bisa langsung dicemplungkan dalam posisi utuh nah ini seperti ini ada satu yang utuh bawa masukkan kita sudah matangkan ayamnya jadi tidak usah pakai lama langsung dimasukkan irisan daun seledri biarkan berdidih sebentar saja karena ayamnya sudah mateng jangan lupa tes rasa ini sudah oke banget ya gurih kayaknya kalau diganti santan enak juga ya udah deh matikan kompornya nah ini siap disajikan ini yang satu potong utuh kita siram dengan kuah jamurnya nah ini sengaja tidak tambahkan tepung maizena karena suka yang encer teman-teman kalau sukanya lebih kental bisa ditambahkan dengan larutan sendok satu sendok makan tepung maizena yang dicampur dengan air sedikit nah ini hasilnya seperti ini rasanya gurih dan kalau untuk anak-anak suka banget nah untuk menu bekalnya ini mbok kemas setelah diturunkan suhunya dulu baru dimasukkan ke dalam wadah ya supaya tidak terjadi basi mendatak mantap selamat masak enak untuk keluarga selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba